Para pelaku penyelundupan narkoba melakukan berbagai cara membawa barang haram ke Indonesia. Bea dan Cukai Bandara Suta berhasil menggagalkan pengirman sabu yang diselipkan ke dalam pera dan juga pembalut wanita. Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menangkap 3 kurir narkoba jenis baru. Dua dari tiga kurir yang ditangkap merupakan warga negara asing asal Kenya. Total sabu yang berhasil diamankan mencapai 1,75 kg. Usaha yang dilakukan para pelaku untuk menyelundupkan sabu terbilang unik. Para pelaku menyelundupkan atau menyelipkan 75 butir kapsul berisi sabu pada bagian berat dan juga pembalut wanita untuk mengelabui para petugas. Seluruh pelaku penyelundupan sabu dijerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan hukuman pidana mati. Selamat menikmati.